Memperbanyak puasa Kalau yang bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus Kalau gak puasa 9 hari sekurangnya Kita bisa puasa 3 hari 3 hari Nah 3 harinya nih saya liatin Untuk di Indonesia lebaran jatuhnya hari kemis Bukan besok kan Ntar masih minggu depan Lebarannya hari kemis Artinya kita puasa arofah hari Rabu Kita puasa hari tarwiyah hari Selasa Sebelumnya hari Senin kita puasa sunnah hari Senin Jadi Senin kita niat puasa Nawaitu sawmaghadin ansunnat yaumil ifnin Wa ansunnatil ashhuril hurum Lillahi ta'ala Saya niat puasa ya Allah besok hari Senin Sama muasain bulan mulia Karena bulan mulia ini bulan yang bagus buat dipuasain Hari tarwiyahnya hari tarwiyahnya kita niatin Nawaitu sawmaghadin ansunnat yaumil tarwiyah wa ansunnatil ashhuril hurum Wa ansunnatil ashhuril hurum Ya Allah saya niat besok puasa tarwiyah sama puasain bulan-bulan yang mulia Besoknya lagi Nawaitu sawmaghadin ansunnat yaumil arofah wa ansunnatil ashhuril hurum Gitu ya Saya niat puasa besok hari buat puasain hari arofah sama puasain bulan-bulan yang mulia Ini buat yang hutang puasa Ramadan kemarin udah lunas Udah apa belum Baru juga Ramadannya Ustaz Zahe belum lunas lah kita Nah buat yang belum lunas gimana puasain juga Niatin yang nomor satunya bayar hutang Jadi Nawaitu sawmaghadin anqabai fardishahri ramadhan wa ansunnatil yaumil iznin wa ashhuril hurum Gitu ya Besoknya lagi Nawaitu sawmaghadin anqabai fardishahri ramadhan wa ansunnatil yaumil arofah wa ashhuril hurum Besoknya lagi gitu juga Nawaitu sawmaghadin anqabai fardishahri ramadhan wa ansunnatil yaumil arofah wa ashhuril hurum Fardis sehari Ramadan Wa ansunnatiyo ma'arofah Wa ansunnatil ashhuril Hurum Jelas? Jelas gak nih? Ya Allah Besok saya niat puasa Kodok Ramadan Saya kemarin Sama niat puasa hari Senin Sama niat puasa Bulan Mulia Besokannya lagi Ya Allah saya niat puasa besok Kodok Ramadan Sama sunnah hari Tarwiyah Sama sunnah Bulan Mulia Besokannya lagi Ya Allah saya niat Kodok puasa Ramadan Sama niat puasa hari Arofah Dan niat puasa bulan Mulia Gitu Boleh tuh Ustazah Bismillah Ada khilaf diantara ulama Akan tetapi kita memilih Pendapat yang disampaikan Oleh Al-Imam Al-Nawawi Al-Ridwan Allah Dimana beliau menyampaikan Bahwasanya Kalau ada orang Punya puasa wajib Kodok Dijatuhkan Dijatuhkan pada waktu-waktu yang disunahkan untuk berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala puasa sunahnya juga Kalau dia niat Mudah-mudahan aja nih Jadi kita bisa kebayar hutang puasa kita juga Dan juga mendapatkan pahala puasa sunah Jadi buat siapapun yang pernah punya hutang Dan gak bisa bayarnya berketerusan gitu ya Atau misalnya lebih mudah bayarnya dicicil Ambillah waktu-waktu yang memang disunahkan untuk puasa Seenggaknya Senin Kemis Jadi kamu puasa wajibnya kebayar Puasa sunahnya juga mudah-mudahan dapat Gitu Jelas? Jelas 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 Jelas